Halo salam sehat semuanya kembali lagi di YouTube channel saya bintang baru kali ini saya akan melakukan review untuk brand mangkok saja yang sudah sangat terkenal buatan karya anak bangsa yaitu jenggala nah untuk membantu saya melakukan review terhadap produk jenggala ini saya akan menyajikan satu masakan yang gampang proses pembuatannya tetapi nikmat rasanya yaitu suh Koyo miswa Mari kita masak dulu sebelum kita lanjutkan untuk melakukan review selanjutnya bahan-bahannya Koyo miswa bawang bombay bawang putih tomat daun bawang udang digunakan hanya sedikit karena saya akan tambahkan baso ikan nah ini hasil potong dari oyong potongnya besar-besar saja ya rekan-rekan supaya nanti hasil akhir oyong tidak terlalu lunak nyalakan kompor tuang minyak biarkan hingga panas jika minyak sudah panas masukkan bawang putih dan tumis hingga harum kemudian masukkan bawang bombay tumis sampai bawang moe bay layu jika sudah layu seperti ini masukkan tomat kemudian diaduk-aduk sampai udang berubah warna juga masukkan udangnya kemudian diaduk-aduk sampai udang berubah warna dan tomat layu jika sudah layu seperti ini masukkan bakso kemudian tambahkan air masak hingga air mendidih jika air sudah mendidih seperti ini masukkan oyong nah jika sudah lunak seperti ini masukkan segala macam bumbunya lada, garam, merica, kaldu serta kecap ikan ya kecap asin rasa ikan kemudian ceburkan misuanya misuanya ini adalah mie kering yang tidak perlu direbus terpisah tapi bisa langsung dihidangkan bersama ya jadi setelah oyongnya matang langsung masukkan misuanya dia cepat sekali langsung menyerap air dan mengembang jika sudah mendidih kembali dan misuanya sudah empuk boleh ditambahkan daun bawang serta minyak wijen baru diaduk terakhir nah ini sedap sekali baunya harum kemudian rasanya juga segar ini nanti supnya nah ini dia sup biswa udang oyong sudah jadi terlihat nikmat ya rekan-rekan selamat mencoba selamat mencoba resep ini seger banget loh ini enak disantap apalagi saat musim hujan atau saat demam betul-betul menyegarkan kuahnya ini sudah selesai memasak dan sudah disajikan sup oyong iswa di atas mangkuk saji jenggala nah kelebihan dari produk ini adalah kuasa lokal yang menjadi bagian dari desain yang cantik kalau kita perhatikan ini ini adalah mangkuk yang terinspirasi dari warna dan juga turik dari daun sisang kelebihan kedua dari mangkuk saji jenggala adalah permukaannya tebal ya jadi ini kalau kita perhatikan dia benar-benar tebal saat di microwave itu tahan ya jadi berapapun lamanya waktu yang kita gunakan untuk microwave kita bisa percaya bahwa mangkuk ini akan tetap baik adanya saat dikeluarkan pun kita juga merasa amat hanya saja karena permukaannya yang tebal akibatnya juga perlu ekstra energi ini saat mencuci jika satu dua dari mangkuk saji adalah buatan jenggala tidak akan terasa ya tapi bila manas semua mangkuk dan piring adalah dari jenggala dengan perempuan untuk ekstra energi khususnya pada saat tidak ada sistem rumah tangga yang untuk mencuci terima kasih sudah menonton video ini silahkan like share dan subscribe youtube channel kami di bintang baru sampai jumpa teman-teman selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!